Kita sekarang sudah memasuki akhir Juni, terus juga film-filmnya udah mulai panas lagi setelah film lebaran, film-film Hollywood udah mulai masuk semuanya. Dan kita bakal nge-review dua film besar yang uniknya sama-sama merupakan film keempat dari franchise masing-masing. Tapi itu nanti, seperti biasa. Ini udah lama sih segmen ini gak ada ya? Luar biasa. Iya gak sih? Keep it cool, Bren. Jadi kita mau ngebahas soal movie hype ya. Betul sekali. Movie hype, kita mau kasih tau lo kira-kira apa yang lagi hot nih sekarang di dunia perfilman internasional. Movie hype kita kali ini adalah movie movie yang paling favorit Toy Story movie ever. Ya, amin. Ya, smart viewers. Toy Story itu salah satu film yang paling ditunggu-tunggu kehadiran. Betul. Apalagi buat kita yang apa namanya, yang anak 90-an. Yang growing up with them. Iya kan. Dan pastinya, kalau misalkan ngomongin soal movie hype ini, kan Toy Story udah rilisnya, kalau yang film pertama ya. Itu kan dari tahun 97, itu kan dari tahun 95 cuy. 95 ya? 95 ya? 95. 95. Kalau gue, gue sih taunya itu Toy Story dari 1999, yang Toy Story 2. Gue, gue tuh Toy Story pertama gak nonton. Udah reminiscing memori sih gitu ya. Ya, gila. 99. Itu kalau di edit-edit ada, ada angka-angka bergerimang. Iya, iya. Jadi emang Toy Story ini salah satu yang ditunggu-tunggu banget, tapi disini ada sesuatu yang agak mengganjal nih, karena menurut gue Toy Story 3 itu sebenernya udah selesai. Udah endgame disitu ya. Udah endgame disitu ya. Yoi, Avengers dong bapak. Oh iya beda-beda ya. Ntar rameannya ramean endgame, bukan ramean mainan. Ramean superhero. Tapi emang Toy Story juga tuh diceritain sama udah end disitu kan. Yes. Lo gue banget kan nih? Lo gue end. Oh. Siang malam ku selalu. Saya koji. Bukan. Dan sequel yang ini, Toy Story pertama ini menjadi direct sequel dari Toy Story 3. Betul. Kaget ga lo? Kaget lah. Kaget. Engga sih. Engga sih gue. Kaget lah. Kaget lah, denial banget ya. Tapi ceritanya tuh udah berbeda pastinya kan. Namanya juga sequel. Terus juga semakin dilengkapi dengan kehadiran karakter-karakter baru. Nanti kita bakal kasih tau selengkapnya di segmen berikutnya ya. Sekarang kita mau ngebahas dulu nih. Soalnya Woody dan Buzz itu tuh masih jadi yang utama. Betul sekali. Ya iyalah ikonik kan. Tapi disini tuh ada juga Bopip. Returning Character ya. Iya iyi. The Return of Bopip. Bopip. Iya iyi. Dia tuh karakter yang kembali hadir dan ditampilkan dengan penampilan yang jauh berbeda ya. Bopip tuh terakhir growing up ya. Satu. 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 Iya. Dan disini mereka juga mengusung tema persahabatan. Fields of acceptance. Betul. Terus juga loyalty. Loyalty. Dan profesionalitas. Iya bener banget. Kalau lu perhatiin emang ada profesional-profesional disitu. Aha. Nah sekarang kalau misalkan udah kita tau nih Toy Story tuh sehype apa sekarang kita mau tanya ke smart viewers. Kira-kira ini kira-kira ya film Toy Story apa sih yang paling jadi favorit lo. Wah ini pasti bakal seru banget pastinya. Dan kalau misalkan di Instagram. Di Instagram. Itu juga udah di ini sih udah di. Kita sebar luaskan. Bener udah disebar luaskan juga. Ini mau dibacain dulu sekarang apa gimana teman-teman. Langsung aja ya kita bacain. Kita udah kasih tau di Instagram. Kira-kira ada komentar atau atensi apa aja yang udah masuk ke movie hype kita pada minggu ini. Coba kita lihat. Yang pertama. Yang pertama. Kira-kira Toy Story keberapa. Itu. Ada dari A. Aristiani. Wah lu sosok cinta Laura lu ah. Namanya. Oh iya bener sih. Gimana sih. Dia bilang apa. Superb banget. Yang keempat. Superb banget. Yoi. Mata bengkak Min. Waduh. Disini Woody sangat setia kawan dan loyal. Oh jadi dia ya paling suka yang keempat ya. Yang keempat. Tapi emang kalau misalkan yang keempat. Itu fear jerkernya lebih parah daripada yang ketiga bener tuh. Lebih nyesh. Oh iya. Ya lebih nyesh. Cuman gue masih yang ketiga. Oh masih yang ketiga ya. Oke next kita ada siapa? Ada Eric FRDS. Halo Eric. Dia bilang Toy Story. Oh. Samaan kayak lu nih. Endingnya nyesh banget. Bikin netes air mata. Ikatan Andy dan mainannya tuh udah kuat. Oh ikatan. Kan udah gue bilang Toy Story 3 tuh banyak membuat laki-laki tangguh menangis. Dulu temen gue nonton gue ketauin. Karena gini loh. Gini loh. Kita tuh. Ya namanya pas masih kecil pasti punya mainan. Punya mainan kesayangan. Punya mainan kesayangan gitu. Toy Story itu dengan ceritanya yang ada ya. Itu relate banget sama kehidupan masa kecil. Apalagi karakter-karakternya sangat ikonik kan Woody Bas gitu. Betul. Jadi ya pastinya Toy Story 3 ketika mereka berpisah. Si Andy dan mainan-mainannya itu pada nangis semua. Karena related kehidupan gue juga. Related banget itu. Growing up gitu loh. Kayak sekarang mainan gue tuh ditaruh di container gitu. Nah sekarang lu kepikiran gak sih mainan-mainan yang lu taruh di container itu. Hidup gak ya? Sedih gak sih? Hidup gak ya? Ditinggalin sama lu. Pengep gak ya tuh mainan gue di container. Next kita punya siapa? Next ada dari Chi.Leoni. Belum nonton nih? Ya. Nonton dong. Nonton dong. Ya kan? Lo kemana aja sih? Ha? Belum. Beda kampus kali ini. Beda kampus ya? Oh iya iya iya. Nonton lah. Nonton lah. Ini tuh salah satu film yang paling ditunggu-tunggu loh tahun ini. Yes. Returning movie. Iya lah pastinya. Tapi sebelum itu tonton juga review non-spoilernya di sini. Betul. Next, next ada. Kita ada siapa lagi yang udah kasih atensi teman-teman? Ada lagi? Ada lagi? Tadi ada Chi.Leoni. Dia bilang belum nonton. Nah terus ada siapa lagi tuh? Ada dari at Johannes underscore Julius. Selamat malam Johannes. Kata dia. Kata dia. Yang pertama. Oh. Karena pas pertama excited banget sama filmnya. Wah ketawa nih Johannes. Dia anak angkatan tahun berapa ini. Tapi yang pertama juga ini sih. Yang pertama tuh konfliknya itu soal Woody dan Bas kan? Iya. Woody dan Bas ya. Soalnya Bas pertama kali kan masuk ke rumah. The World of Andy's Toys. Planet-klanet. Istilahnya kayak kalau yang pertama tuh semuanya tuh milik Woody. Pengenalan-pengenalan ya kan? Iya. Terus tau-tau masuk Bas dan ada di Jealousy di situ. Bagi dua ya kan? Cuman ya di pertama juga yang bikin spesial menurut gue juga sinematiknya sih. Itu adalah terobosan dimana kita bisa pertama kali ngeliat 3D komputer animated. Itu tahun 99 tau ya? 95 ya? 95 ya. 95. Bayangin coy. Hollywood udah bisa bikin kayak gitu. Oh. Bollywood bikin apa gitu? Wah Bollywood belum. Bollywood belum. Bollywood belum. Indonesia ada gak sih? Upin Ipin masih belum lahir gitu. Indonesia ada gak sih? Indonesia belum ada kalau misalkan. Kan ada Hollywood, Bollywood. Indonesia ada gak sih anak wood-wood? Gak tau. Belum ada ya? Gak tau belum ada. Bikin dia abis itu. Iya boleh boleh. Movie freak yang bikin gandut. Cuman itu yang pasti menurut gue salah satu positif dari Toy Story dia menjadi trailblazer ya berarti ya. Trailblazer. Untuk film animasi dunia. Itu tadi ya beberapa pendapat soal movie hype kita.